Halo Pixelmania welcome back to my channel video kali ini kita akan khusus membahas mengenai avatar chicken atau avatar ayam ini avatar ayam pada waktu awal bermain saya memilih ini teman-teman avatar yang ini yang 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 chicken atau ayam avatar ayam dan ternyata memilih dari avatar ayam itu menurut saya pilihan yang tepat karena apa karena hanya tempo singkat saya bisa dapat acuan walaupun apa kecil dari avatar ayam ini Bagaimana caranya nanti saya tunjukkan Oke teman-teman bisa cek nft-nft apa saja yang sudah bisa kita gunakan di di Pixel dengan klik klik di nft ini kemudian ini ada pilihan ada ini udah puluhan ya puluhan dan chicken ada di bagian bawah Bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan avatar chicken ini nah cara yang pertama adalah kita membeli di marketplace dalam hal ini di OpenSea nah kita bisa Klik Kanan jadi kita ke nft kemudian kita ke bagian bawah dan kita Klik Kanan ini dia otomatis langsung diarahkan ke OpenSea nah ini kemudian avatar ini supply nya atau hanya tersedia 7500 avatar itu teman-teman juga bisa masuk ke discordnya apa pixel chicken ini ada discordnya pixel chicken ini chicken pixel tinggal cari aja di di apa di discord dan juga setahu saya di Twitter mereka ada dan dari informasi yang saya baca di sini a chicken ini di di rilis pertama di atau Open mintingnya itu 16 Februari jadi sampai hari ini tanggal 28 April kurang lebih baru satu bulan lebih ya dan ini ada account Twitternya teman-teman bisa cek ini jadi selain kita beli kita juga bisa mendapatkan avatar chicken ini dari giveaway nah jadi dari developer pixel chicken ini sering melaksanakan giveaway untuk apa memberikan avatar ini kepada player-player pixel tentunya nah jadi teman-teman bisa pantau discordnya mereka dan siapa tahu bisa dapat apa giveaway dari mereka untuk chickennya ini kemudian teman-teman eh saran saya sih ya bisa langsung beli saja di market di apa di OpenSea karena apa karena menurut saya ya perluang kita mendapatkan giveaway kan jauh kecil jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita langsung beli nah harganya berapa teman-teman bisa lihat untuk harganya pada waktu mereka rilis pertama untuk kita bisa mint itu harganya hanya kita bisa cek ini sudah saya itu enam metik hanya enam metik ya kurang lebih enam dolar lah kalau satu metik satu dolar nah berarti kurang lebih enam dolar enam dolar itu dibawa enam dolar karena metik setelah saya itu dibawa satu dolar ya per metik nah itu jadi enam metik untuk awal mereka minting di 19 Februari kemudian sekarang itu floor price nya itu sudah ada di ini 0,0025 ETH atau kita buka aja langsung teman-teman ini berapa dolar ya langsung daripada kita anak ini ada dolarnya 9 dolar ini ini 9 dollar di OpenSea 9 dollar kemudian metiknya itu floor price nya ini kan sudah low to high ini metik kalau untuk metik dia floor price nya mana ya ini ya 9,9 metik untuk metik nah tapi kalau kita hitungan dolarnya berarti dia 9 dollar nah jadi kurang lebih ada kenaikan sekitar 3 dollar atau kurang lebih 50% lah dari awal mereka minting untuk chicken ini nah pada waktu saya mulai membeli chicken ini kurang lebih berapa hari lalu ya saya coba cek ya teman-teman saya cek ini akun saya baru juga disini kemudian saya cek ppt ini sebentar ya teman-teman sales ya saya bisa cek sales nah ini teman-teman ini ada riwayat transaksi saya riwayat transaksi itu 6 hari yang lalu jadi 6 hari yang lalu saya beli dari celengan babi pasti orang Indonesia ini kawan-kawan pasti karena celengan babi 6 itu saya beli 7,5 metik kurang lebih 7 dollar ini kan ada 7,5 metik kemudian saya beli dua waktu itu selain ini saya ini enam hari yang lalu ya enam hari yang lalu jadi ini ada tanggal 2 April nah ini saya beli yang ini 8 metik ini 7,5 kemudian ini saya beli 8,8 metik nah kemudian rarity-nya ini ada rarity-nya nah karena saya pemula juga di apa di OpenSea dan bagaimana melihat melihat NFT bagaimana nft mana yang lebih mahal saya hanya lihat dari apa rarity-nya ini rarity-nya ini dan pada waktu itu ada yang listing jual itu yang rarity-nya 300 apa 301 jadi ini lumayan lumayan apa ya lumayan jarang ya lumayan apa ya lebih bagus lah dibandingkan yang di bawah jadi 8 metik kemudian teman-teman saya coba list list di hari yang sama setahu saya saya coba list untuk yang ini yang yang chicken yang ini yang ini saya coba ini yang chickennya ini yang eh sorry bukan begitu ya begini kayak ya kita buka eh sorry gimana caranya kita buka gini open new tab ya bukain oke kemudian ini 3577 kamu ini 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 oke kemudian ada yang ada yang beli yang beli yang beli si ini ya si Meta Black kalau kalau nggak salah Meta Black itu dia belinya dengan harga 0,02 ETH atau kurang lebih sekitar 60 dolar sekian 60 dolar sekian nah ini 72 setahu saya pada waktu kurs waktu itu kena sekitar 68 dolar kalau tidak salah ini jadi ini laku jadi lumayan teman-teman ini lumayan dari ya 10 kali lipat dari harga beli pada waktu itu jadi dalam tempo yang singkat 6 mareng lalu sudah lumayan menghasilkan sekitar 60 dolar dengan pixel yang chicken ini teman-teman nah dari hasil ini saya saya beli apa avatar yang lain ayam yang yang lain saya beli 5 ayam 5 ayam ada yang saya beli 6,5 kemudian ya 6,7 metik 6,7 metik 7,2 metik ini 7,2 metik Nah jadi secara valuasi masih sekarang ya harganya sudah lumayan naik lumayan jadi 9 dolar jadi kalau kita lihat collection saya khusus untuk ayam itu sudah di ini 0,01 ETH itu berapa ya kurang lebih hitung-hitung manual ya berapa 9 kali 6 9 kali 6 9 kali 6 ada di 54 dolar 54 dolar Oke itu teman-teman Oke jadi bagaimana setelah setelah teman-teman membeli setelah membeli a chicken ini apa yang harus teman-teman lakukan Nah setelah membeli ini contoh teman-teman membeli di OpenSea tinggal ya tinggal buka account lah di sini OpenSea kemudian mengkonekkan wallet kita ke sini saya mengkonekkan wallet Metamask saya ke sini kemudian setelah itu kita langsung beli tapi deposit dulu ya deposit dulu metik kita deposit metik untuk kita beli metik atau kan kita bisa swipe kalau kita misalnya punya USDT kemudian kita transfer ke apa ke Metamask kita bisa bisa langsung dari dari USDT atau dari ETH itu kita bisa langsung swipe ke metik ini ETH yang apanya yang W nya ya yang wrapnya itu langsung itu intinya ya kita harus ada modal disini untuk untuk deposit metik di di wallet kita kemudian teman-teman cara depositnya teman-teman tinggal tinggal googling kemudian setelah itu beli dan otomatis akan muncul di wallet teman-teman semua otomatis akan muncul kalau tidak muncul ya teman-teman harus manual untuk konekkan ke wallet nah caranya adalah Oke saya coba tunjukkan ya teman-teman sekarang saya buka walet saya ini walet walet baru juga teman-teman karena saya jujur saya bukan pemain kripto saya baru belajar sekarang baru belajar kripto ini nah kemudian kita ke NFT nah ini sebenarnya secara otomatis NFT ini akan muncul tapi kadang tidak muncul otomatis ya jadi kita harus manual untuk import nah kita harus manual untuk import nah caranya adalah kita import kemudian di metamask ini kita mau import yang yang mana ya yang ini yang ini nah kita tinggal kita tinggal kesini ya ke iya ke sorry ke mana ya ke ini kalau nggak salah kita tinggal ambil yang ini teman-teman detailnya kita pergi ke apa ke detail kemudian ambil kontrak adresnya kontrak adresnya kita copy saja bisa copy langsung nah kita ini aja kemudian kita copy kontrak adresnya seperti ini baru kita lihat ini apanya token id-nya 4728 jadi kita tinggal koneksi kemudian kita pilih import NFT dan kita klik apa paste untuk adresnya dan kita tulis 4728 saya pikir orang-orang kalau kripto ya sudah 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 paham lah ini kemudian kita import kita import nah ini sudah muncul ya munculnya nah oke setelah itu teman-teman setelah kita import berarti NFT kita atau avatar kita chicken kita yang kita kan sudah ada di wallet kan sudah kemudian kita ke pixel game pixel game kemudian kita ke dashboard kita ke dashboard kita ke dashboard setelah itu setelah di dashboard kita coba kita ke bagian wallet kita ke bagian wallet nah biasanya dikala apa kalau teman-teman menggunakan wallet Ronin untuk buka account di apa di pixel channel biasanya sudah otomatis disini setahu saya Nah kalaupun misalnya disini masih kosong Nah teman-teman tinggal kolekkan apa Sorry teman-teman tinggal konekkan wallet Nah kalau walet di pertama sudah ada disitu kan ada pilihan untuk mengkonekkan walet secondary untuk untuk walet kedua jadi teman-teman tinggal konekkan walet dimana yang ada ininya yang ada pixel chicken nya ini nah dikonekkan ke sini setelah dikonekkan itu teman-teman kembali ke in-game secara otomatis kalau sudah walet kita sudah dikonekkan seperti itu maka dia akan langsung muncul di kolom avatar di kolom avatar jadi kita tinggal ke bagian profile ke bagian pro apa player player kemudian kita ke nft avatar dan kita pilih disitu kita pilih nah disitu sudah muncul biasanya sudah muncul disitu kalau misalnya muncul blank seperti ini tinggal pilih aja juga teman-teman tinggal pilih dan select itu biasanya muncul ini kan tinggal apa saja tinggal kayak ada gambarnya itu belum belum secara 100% terupload di pixel Oke jadi dengan begitu teman-teman sudah bisa langsung gunakan nft avatar ini Oke teman-teman Nah itu cara apa cara kita bisa bisa membeli sampai kita mengupload mengkonekkan avatar kita ini atau ayam kita ini sampai ke in-game di pixel Nah menurut saya sih teman-teman worth it untuk kita membeli pixel karena apa karena harganya masih masih lumayan murah terjangkau dan bukan tidak mungkin kita mendapatkan tambahan cuan daripada pixel ini atau daripada sorry daripada ayam ini karena apa karena marketnya itu stabil marketnya stabil maksudnya hanya 7.500 dan sementara kan daily user daripada apa daripada pixel ini lumayan banyak nah harganya juga lumayan terjangkau Oke sekian dulu video kali ini jangan lupa untuk subscribe channel ini semoga jika teman-teman bisa mendapatkan apa ya informasi terbaru paling tidak kita share pengalaman bagaimana kita main pixel game atau game-game yang lain yang saya mainkan Oke see you sampai jumpa di video selanjutnya